Halo Sobat Epik, gimana kabarnya? Masih suka kalah? Jadi pada konten kali ini, gue bakal rekomendasiin Hero Roamer Penasarin? Langsung aja kita mulai kontennya Jadi disini yang pertama Hero Roamernya gue bagi jadi 3 tipe Ada Roamer Damage, ada Roamer Moontake, dan juga ada Roamer yang tahan badan Jadi kita bahas yang dari Roamer Damage dulu ya Pertama ada Natalia, walaupun disini dia rolenya sebagai Assassin Tapi dia bisa dijadiin sebagai Roamer Yang dimana Natalia ini bisa ngilang-ngilang kayak cewek pas di PDKT ini Gak cuman bisa ngilang aja, tapi disini dia bisa open map dan ngebayang-bayangin lawan Pokoknya kalau udah dibayang-bayangin ini Hero, udah kayak dibayangin kenangan sama mantan pokoknya Dan juga Damage yang dihasilin sama Hero ini lumayan sakit Apalagi buat nyulik-nyulik Hero kayak Mage, MM, dan Assassin itu enak banget pokoknya Yang kedua ditepati oleh Selena, rolnya Assassin Mage Hero ini cocok banget buat kalian yang instingnya kuat dan akurasi yang bagus Soalnya skill lele dari Selena ini bagus banget buat mesutun lawan Dan juga bukan cuman itu aja, Hero ini juga image-nya sakit Apalagi kalau di Dair Hitnya udah jadi ya Yang otomatis MM atau Mage sekali kena combo Hero ini bisa langsung mejret Udah gitu, trap dari Selena ini bagus banget buat buka-buka map Jadi biar istilahnya mapnya gak gelap lah gitu ya Yang terakhir ada Kadita atau biasa terkenalnya kita sebut Ratu Pantai atau Ratu Ombak Hero ini cocok banget buat dijadiin Romer Damage Dikarenakan untuk meng-counter hero-hero tipis ini hero bisa langsung sekali combo itu Hero tipis bisa langsung hilang atau tewas Untuk soal buka-buka map hero ini juga bisa Karena skill satunya dia yang meluncur itu bisa imun Jadi cocok banget buat ngecek-ngecek rumput Kita intip-intip apakah ada musuh atau enggak disitu ya Yang kedua disini gue akan jelasin mengenai Romer Moontag Jadi Romer-romer Moontag ini adalah Romer yang bisa nge-stone sekali banyak Ataupun secara individu Intinya Romer-romer yang bisa bikin momen lah cuy intinya Jadi langsung aja berikut adalah hero-heronya ya cuy Yang pertama disini ada Cupra cuy Hero yang membuat LG terkenal karena berhasil Moontag 5 nangkep 5 orang atau 4 orang gitu Jadi hero romer yang satu ini bener-bener jadi musuh utama assassin ya cuy Pokoknya assassin tuh paling sebal kalau ketemu Cupra ini Karena kayak misal Fanny, Lance, ataupun Link, Hayabusa yang mengandalkan skill-skill dashnya Itu bisa ketahan sama hero ini Udah gitu Cupra ini bagus banget buat dijadiin Romer Karena skill stunnya yang bikin lawan kualahan Nah dari skill satunya ini juga bisa nge-stone lawan Lebih dari satu ya pokoknya dan ultinya juga Terus skill duanya bikin kalian gak bisa nge-dash Ya sih cuma itu aja cuy Apalagi kalau misalkan ultinya ini yang paling bahaya Bisa nangkep 1 hero lebih bahkan 5 sekaligus Yang bisa bikin tim lawan rata ya cuy dalam sekali momen itu Yang kedua ada babangus Tigreal hero ini cocok untuk orang yang gak mau ribet Karena skill hero ini cukup simple Dan Tigreal ini lumayan tebal juga Jadi kuat untuk nahan damage dari hero lawan Untuk ultinya yang dikombo sama flicker Untuk nangkep lawan secara banyak Bikin musuh ketar-ketir cuy Kalau ketemu Tigreal yang jago muntek gini ya Dan untuk skill duanya bisa dorong lawan Yang skill satunya itu untuk ngasih damage ke lawan cuy gitu Pokoknya hero ini juga recommended Buat kalian yang masih pemula atau masih awam dalam bermain romer ya cuy Jadi ini bagus banget lah pokoknya Yang ketiga ada hero cumi goreng alias atlas Kalau cumi-cumi satu ini gak usah diragukan lagi buat muntek Karena skill ultinya yang bisa narik 5 lawan sekaligus Dan juga ngebanting Pokoknya sekali muntek ini hero bisa bikin hero lawan rata semua cuy Begitu skill-skill atlas ini juga Yang gak terlalu ribet Ada skill kaburnya Ada skill yang ngasih stun freeze juga di skill satunya Pokoknya bagus banget lah Tapi hero ini kurang cocok Misalkan kalian pemula banget pengen main tank nih Gue kurang recommended nih buat kalian masih pemula Jadi buat yang kelas menengah Bisa coba pake hero yang satu ini Kemudian di keempat ada hero ruby ya Jadi dia fighter cuman bisa dijadiin tank juga Pokoknya fleksibel kalau hero satu ini Jadi hero satu ini cocok banget buat dijadiin roamer Karena skill 2 nya yang bisa nge-stone lawan ya Jadi nge-stone nya gak cuman satu lawan cuy Tapi bisa Lima sekaligus ataupun Ya pokoknya lima lah intinya bisa nge-stone lima lawan Dan juga pokoknya kalau lawan mau nyerang kalian itu Dia harus mikir dua kali Kalau misalkan kesengkit Sama skill 2 kalian Dan juga hero ini dibekali kelebihan Lifesteal yang cukup kenceng ya Jadi kalian gak perlu takut untuk mati Udah gitu kalau hero ini muntek Nyerok lima lawan sekaligus Wah itu udah bisa bikin Kalian ngeratain lawan cuy Dengan sekali muntek si ruby ini ya Terakhir ada mamang chow ya cuy Jadi kalau hero ini bisa ngerusuh Bisa nyulik ya cuy Cuman dia ini munteknya cuman bisa satu hero aja cuy Tapi kalau skill 1 nya itu bisa ngangkat Lebih dari satu hero Cuman kalau untuk ulti kicknya Ini dia cuman bisa satu hero aja gitu Ya pokoknya hero ini nyebelin lah cuy Bisa susah ditangkepnya Apalagi kalau yang mainin jago Ya pokoknya kalian ribet lah Nangkep-nangkepin hero gitu Pokoknya imun-imunnya Ataupun sebagainya Pokoknya ini hero Bener-bener ngeselin banget dah Lanjut kita ke bagian terakhir Yaitu bagian hero roamer Yang tahan badan Alias hero-hero TB Jadi hero TB ini intinya hero yang tahan badan Yang ngedepan-depanin Yang buka war atau inisiator lah Gampangnya disebutnya Jadi kita langsung aja masuk ke rekomendasi Hero apa aja yang gue rekomendin buat kalian Yang pertama disini yang paling kuat adalah Hero banteng merah ini cuy Alias Minotor ya Jadi hero ini juga bagus banget buat pemula Dan yang bikin hero ini bagus buat nahan damage adalah Dari skill 2 nya yang bisa Ngasih HP regen ke tim Dan juga ke diri dia sendiri ya Ya pokoknya mirip-mirip rapaila lah skill 2 nya Dan juga untuk ultinya ini hero bisa muntek-muntek juga ya Ngangkat-ngangkat 5 hero sekaligus Ya pokoknya bagus banget lah intinya mah Yang kedua ada hero kuda ini ya Yang tebal banget jadi cocok banget buat kalian TB-TBin Dan juga hero ini cocok buat kalian yang squee living hidupnya Yang pokoknya main sambil ngudut Ya pengennya chill santai Hero ini cocok banget buat kalian mainin si Hylos ini ya Jadi skill nya juga gak ribet ya Skill 1 nya bisa nge-stun Skill 2 nya bisa ngasih damage ke lawan Ultinya kalian bisa bikin ya gue biasa nyebutnya treadmill ya Jadi ultinya ini bisa ngasih HP regen Dan juga movement speed kepada tim kalian Dan juga bikin lawan nge-slow cuy gitu Kemudian di posisi ketiga ini Ada hero Lolita ya Sebenernya Lolita ini juga bisa muntek Cuman gue kasih ketahan badan Karena hero ini bisa nangkis-nangkis Pakai skill 2 nya yang shield ini cuy Jadi dia ini bisa nahan kencingnya Chang'e Terus bisa nahan Lele Selena Bisa nahan skill 1 Wanwan Pokoknya bagus banget lah buat TB-TBin Udah gitu skill 1 nya yang mentung pala lawan itu juga bagus banget Buat kalau kalian ngincer salah satu dari hero lawan cuy Karena ya skill 1 ini cuma bisa mentung satu lawan aja Gak bisa lebih ya Untuk ultinya dia bisa ke 5 lawan sekaligus Bisa bikin lawan kestun lah kegeprek lah intinya Dan juga hero ini cocok buat pemula Itu cuy Kemudian ada si Baxia Atau biasa gue sebut si Paman Kumis ini Hero ini juga TB banget Dan damage nya juga lumayan sakit Apalagi ultinya tuh yang biasa gue sebut sambal kacang ya Jadi karena ultinya tuh mirip-mirip sambal kacang Ya pokoknya ultinya ini Bisa ngurangin regen ya Jadi regen lifesteal ataupun sebagainya Ini bisa dikurangin Dan juga emang ini kemampuan khusus si Baxia nya ya Dari skill 2, skill 1 gitu loh cuy Jadi bagus banget hero ini buat counter hero-hero yang emang Regen nya kenceng ataupun lifesteal nya kenceng cuy Dan juga gak terlalu ribet-ribet lah ini hero maininnya Intinya kalian cuma butuh jam terbang aja sih Terakhir ada Mamang Belerik Ini hero bagus banget buat counter hero yang gebuk-gebuk mulu ya Atau MMM gebuk tuh yang ngandulin basic attack Karena hero ini tuh pasifnya itu bisa ngeluarin akar Yang dimana ketika si Belerik ini kena hit Maka dia akan menyerang balik Ya pokoknya pasifnya ini mirip-mirip vengeance lah cuy Cuman kalau vengeance kan kurang begitu kelihatan jeli Ya sama kita lihat gitu kalau secara lagi main Cuman kalau akar Belerik ini kelihatan banget cuy Panjang-panjang nih akar gitu Dan juga skill satunya bikin nge-stune lawan Bikin kena efek surprise kalau gak salah Dan juga skill 2 nya bisa kasih kalian regen Dan juga bisa nge-stune lawan setau gue atau bikin slow Dan untuk ultinya ini bisa nangkep 5 lawan sekaligus Jadi hero ini bisa muntek sekaligus tahan badan Ngebalik-balikin lawan juga bisa lah Jadi bagus banget Dan ini juga hero tank yang satu ini nih Underrated banget ya cuy Jadi jarang banget orang yang pake Mungkin segitu aja dulu cuy Yang bisa gue sharing dan gue bagi ke kalian Thank you banget buat kalian yang udah nonton Dan kalau kalian suka Kalian bisa langsung klik like Dan juga subscribe Dan juga bisa share ke temen-temen kalian Kalau misalkan kalian ada masukan, kritik, atau saran Bisa langsung aja tulis di kolom komentar Nama gue Randy See you on the next video cuy Bye-bye